Merespons Quick Count Pilpres, Bupati Manokwari Hermus Indow, siapapun Presiden, dia orang tua kita. Indonesia adalah orang tua kita semuanya, yang pasti dia dulu melihat seluruh warga negara Indonesia, jadi orang tua untuk kita semua. Saya pikir itu. Saya bersyukur bersama-sama bahwasannya proses pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilu tahun 2024 untuk semua TPS, 673 TPS di Kabupaten Manokwari berlangsung dengan baik, aman, dan lancar. Walaupun ada permasalahan sedikit terkait dengan DPT ACA, kemudian juga banyak penduduk yang juga belum terdaftar di DPT, namun semuanya masalah ini telah diselesaikan dengan baik. Dan hari ini mobilisasi atau arus balik dari pergeseran logistik kotak suara dari tingkat TPS ke PPD setelah dan sedang dilakukan. Ada sebagian yang sudah digeser dan sebagian besar hampir sekitar 70% belum digeser, karena harus menunggu ada TPS yang masih melakukan perhitungan suara dan mengisi form C hasil. Sehingga kita berharap hari ini pergeseran logistik secara total di Kabupaten Manokwari dari tingkat TPS ke tingkat PPD ini bisa berhasil dilakukan semuanya, sehingga nanti mempermudah KPU untuk jadwal pleno di tingkat distrik. Kita bersyukur bersama-sama bahwasannya keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Manokwari, ini juga berkat kerjasama dan kolaborasi semua pihak tentu penyelenggara, dalam hal ini KPU dan juga Bawaslu, tetapi juga dari unsur Forkopimda yang ada, terlebih khusus Pak Kapolresta dan juga Jajaran dan juga Dandimu 1801, Fasarkan TNI, AL, yang semuanya pergeseran pasukan dilakukan tepat waktu untuk juga memberikan pengamanan terhadap seluruh tahapan dan juga terhadap seluruh logistik. Nah, ini kolaborasi di lapangan pun dilakukan dengan baik oleh semua stakeholder tadi, sehingga tidak ada kendala yang berarti dalam penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Manokwari. Nah, kita berharap semua tahapan bisa berlangsung dengan baik, dan juga kita berharap kualitas dari penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Manokwari ini bisa dapat hasil yang baik. Nah, tentu kita jumpa.